Serius? Suruh ngomong sama janin di dalam kandungan? Biar apa gitu? Halo, selamat datang di Kriwilek. Komplen kesehatan bareng aku, Bi dan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin soal bonding, tapi bukan rebonding rambut ya. Bonding disini maksudnya adalah ikatan antara ibu atau ayah dengan anaknya. Nah, sebenarnya membangun bonding itu enggak harus menungguin bayinya lahir ke dunia oewe. Tapi percaya atau enggak, bonding ini sebenarnya sudah bisa kita bangun sejak si bayi ini masih berupa janin di dalam kandungan. Nah, kalau kalian pernah nonton videoku, pasti pernah ketemu beberapa kali aku ngomong kalau kalian aku sarankan untuk ngomong ke bayi, ngasih afirmasi ke janin ya kan? Nah, pasti kita mikirnya kadang-kadang, ah bayi itu kan masih cuma bisa nangis doang oewe atau wah janin itu kan di dalam kandungan, emangnya dia mau deng apa yang kita omongan? Tapi ternyata menurut penelitian, apa yang kita ucapkan kepada bayi itu, suara kita gitu ya, itu berpengaruh loh terhadap bayi dan janin. Jadi menurut penelitian, bayi dan janin itu mengalami penurunan detak jantung, jadi lebih rileks gitu ketika dia mendengarkan suara ibunya. Wow, jadi memang ketika kita ngomong kayak gini nih, janin di dalam kandungan kita dengar, dia mulai belajar untuk mengenali suara ibunya dan itu, itu membuat dia merasa nyaman. Kapan sih sebenarnya bayi itu mulai bisa mendengar? Nah, sebenarnya organ pendengaran atau telinga itu baru terbentuk secara sempurna ketika janin berusia 20 minggu. Tapi dia biasanya baru bisa merespon suara dari luar, dari luar kandungan maksudnya ya, bukan suara organ kita yang ada di dalam, suara atau rangsangan dari luar itu dia diusia 24-30 minggu itu respon pertama kali. Jadi mungkin kalau dia dengar suara yang terlalu bising, terlalu keras, dia jadi bergerak, menendam. Atau kalau misalnya dia mendengar ibunya menyanyi, ngobrol, atau suara yang lembut, dia jadi lebih rileks atau lebih tenang. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan bonding atau ikatan antara ibu dengan bayinya nanti? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, seperti sudah aku singgung tadi adalah dengan berbicara kepada janin gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian merasa, aduh malu nih kayaknya ngomong sama perut gitu ya, merasa aneh, tidak terbiasa. Ada beberapa caralah yang bisa dilakukan, misalnya dengan membaca buku tapi bacanya tuh disuarakan yang keras gitu. Misalnya, ini Budi, ini Bapak Budi gitu. Atau misalnya kita menyanyi, gitu kan. Kalau menyanyi kan ya agak nggak awkward menunggim ya. Kalau misalnya kita nyanyi sambil masak atau kita nyanyi ketika lagi leleh ya, itu kan lebih tidak aneh. Nah, ketika kita bersuara, entah itu kita memang ngobrol sama janin kita atau kita lagi ngobrol sama orang lain, Itu janin di dalam kandungan kita ini mendengarkan suara kita. Dan dia mulai mengenali suara-suara yang familiar, suara-suara yang sering dia dengar. Itu akan dia tandai, oh ini suara mamaku, gitu. Nah, kalau misalnya disini ayah juga terlibat gitu ya. Jadi ayah sering ngajak ngobrol, ngelus-ngelus perut istrinya sambil cerita tentang hari itu. Cerita sama janinnya tentang, eh ayah tuh sebenarnya suka mancing loh, besok kalau kamu cowok, kamu ayah ajak mancing ya. Atau, eh ayah suka camping, besok kalau kamu udah lahir, kita camping sama-sama ya. Nah, kayak gitu si janin ini akan terbiasa mendengar suara ayahnya. Jadi ketika nanti dia lahir, ketika dia mendengarkan suara yang mirip, yang familiar, itu dia akan lebih mudah tenang. Dia akan lebih mudah mengepunyai bonding atau ikatan dengan suara-suara yang familiar sama dia gitu. Jadi ikatan dengan mamanya, ikatan dengan ayahnya, karena dia merasa nyaman dan aman. Karena dia tuh udah biasa dengar suara ini. Dan ini memang sudah terbukti secara penelitian seperti yang aku sebutkan di awal. Jadi ada peneliti yang meneliti, ternyata ketika ibunya itu ngomong sama bayi atau ngomong sama janin, itu detak jantung janin atau bayinya itu relax gitu. Dan gerakannya yang tadinya mungkin heboh jadi semakin tenang gitu. Makanya kadang kalau bayinya nangis, kadang kita nah itu memang bisa menenangkan si bayi ini. Manfaat yang lainnya, kalau misalnya kita sering ngajak ngomong bayi kita di dalam kandungan, Ini membantu sekali untuk perkembangan sosial, linguistiknya, emosinya Dan membantu dia untuk melatih ingatannya gitu Karena kan dia kita ajak ngomong terus nih Jadi dia akan ingat sama suara kita tuh kayak apa sih gitu Bahkan misalnya pas kita ngobrol sama orang lain pun dia akan mengenali Oh ini suara mamaku tuh yang ini nih gitu Dan manfaat lainnya itu juga selain meningkatkan ikatan antara kita sama bayi Pasti kita jadi merasa deket ya kalau misalnya Aduh deh mama hari ini panas banget nih kayaknya kalau minum es jeruk tuh enak Kamu pengen es jeruk nggak deh terus aduknya nendang-nendang Nah itu kan kita merasa hatinya wah anakku mendengarkan aku nih gitu kan Selain itu ketika misalnya kita melibatkan pasangan atau keluarga yang lainnya Misalnya nenek kakeknya si Janin ini untuk ngobrol sama dia Itu kan juga otomatis akan meningkatkan relationship dan bonding kita sama ayahnya kan Karena kan ayahnya juga pasti akan menghabiskan waktu untuk deket-deket sama kita Ngobrol sama Janin yang ada di kandungan kita Nah itu juga akan meningkatkan relationship kita dengan pasangan kita Jadi memang benefit atau keuntungan dari ngobrol dengan Janin di dalam kandungan ini ternyata sangat banyak gitu Yang kedua untuk meningkatkan ikatan antara ibu dan Janin kita bisa mendengarkan musik secara bersama-sama gitu ya Sekarang udah ada nih alatnya yang bisa Satu dipasang di kuping ibunya, satu dipasang di perut gitu ya Di hubungi jadi ibu dan Janinnya ini mendengarkan suara musik yang sama Musik relaksasi biasanya yang digunakan Karena kalau misalnya musiknya musik metal, musik rock nanti Janinnya masih stress Jadi memang Janin tidak bisa mendengarkan suara yang terlalu keras atau bising Dia bisanya mendengarkan suara-suara yang memang lembut Suara ibunya, mungkin lantunan doa-doa gitu ya Nah itu juga akan membuat kita memiliki ikatan dengan Janin kita Karena kita mendengarkan musik yang sama Mendengarkan doa yang sama Jadi rasanya kayak berjuang bersama-sama kayak gitu Nah kalau misalnya nggak punya alatnya Dulu itu aku beli ini loh, konektor Jadi ada kayak konektor headset gitu ya Nah itu bisa dipakai untuk dua gitu Jadi dicopinnya di satu sumber musik Tapi nanti dia ada cabangnya gitu Yang satu bisa untuk headset kita Yang satu bisa untuk Janinnya Selanjutnya kita bisa melakukan USG Kayaknya simple ya gitu, melakukan USG Memang nggak apa kalau melakukan USG? Nah sometimes ketika kita melakukan USG Kita kan akan melihat ya Janin kita Mungkin dia bergerak-gerak tuh pas USG-nya meriksa Mungkin dia kayak melihat dada Atau menendang, atau sujud, atau kadang ada yang tersenyum Nah ini itu bisa menimbulkan rasa cinta, rasa kasih gitu ya Dari orang tua, ibu dan ayah terhadap Janinnya Karena kayak udah real gitu loh Kayak udah, wah sekarang udah ngeliat Janinku nih Oh jadi kayak gini nih kira-kira bentukannya gitu Jadi memang sesekali ajaklah suami kalian Untuk periksa juga supaya nanti suaminya punya bonding Sama Janin yang ada di dalam kandungan Jadi ketika nanti dia lahir tuh nggak kaget gitu Nah yang terakhir adalah Kurangi stress gitu Jadi kalau misalnya ada yang ngomong Kalau ibunya stress nanti Janinnya stress gitu Itu sebenarnya memang tidak 100% salah ya Jadi ketika ibu ini banyak pikiran Banyak stressor Itu bisa mempengaruhi denyut jantung Janin Jadi ketika ibunya ini memang stress Banyak masalah, banyak tekanan DJJ itu bisa meningkat gitu Makanya berusaha lah untuk tetap happy Ikhlas dengan kondisi yang sekarang Berusaha untuk menemukan sisi positif Dari keadaan yang sekarang sedang dialami Mungkin agak susah ya untuk happy di era pandemi Nggak bisa piknik, nggak bisa shopping-shopping Nggak bisa jalan-jalan gitu Mungkin ada yang usahanya terpengaruh karena pandemi gitu Tapi memang yang perlu diingat adalah Ketika kita stress Janinnya juga jadi stress Jadi bagaimanapun juga Usahakan untuk menjalani kehamilan ini Dengan penuh bahagia Kalau misalnya kita merasa aduh Kayaknya ini terlalu berat untuk kok gitu Curhat sama suaminya gitu Kalau misalnya sudah dirasa Udah terlalu berat Untuk ditangani bersama suami Ya sudah Cari bantuan profesional Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat membangun bonding Antara kamu dengan Janinmu Semoga sehat selalu